Jangan lupa subscribe channel youtube GTV Madura dan nyalakan loncengnya Sebanyak 74 desa di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur akan melaksanakan pilkade serentak 2021 Namun hal ini masih belum dipastikan kapan akan dilaksanakannya lantaran pandemi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pamekasan belum bisa memastikan Kapan akan dilaksanakan pilkades serentak tahun ini lantaran pandemi COVID-19 Pilkades ini akan dilaksanakan di 74 desa di 13 kejamatan Sampai saat ini pihak DPMD masih melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi terhadap sejumlah desa terkait Namun sesuai dengan regulasi yang baru bahwa aturannya Pelaksanaan pilkades nanti akan membatasi per TPS hanya 500 hak pilih dalam rangka memecah kerumunan Sosialisasi itu butuh waktu, butuh pemahaman yang sama dengan kita, dengan masyarakat Terutama masyarakat menikapi, prokes menikapi pelaksanaan pilkades di era pandemi COVID-19 Itu yang penting Seperti mungkin sudah banyak diketahui penyelenggaran pilkades itu dibatasi paling banyak 1 TPS itu 500 hak pilih Menurutnya sosialisasi pilkades di masa pandemi ini butuh waktu pemahaman yang sama dengan masyarakat Terutama menyikapi protokol kesehatan COVID-19 dan tidak ingin menyalahi aturan dari pemerintah pusat Hanif Tanzil, CTV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Puasa tahun ini tentu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Karena salah satunya masih dalam situasi pandemi COVID-19 Dengan demikian, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah SWT Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dan sudah ditetapkan oleh pemerintah Saya Harun Suyidno, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemekasan mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 di Jeriah Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh